Partai Solidaritas Indonesia menyatakan dukungan Pilpres tahun 2024 mendatang masih menunggu arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Lidodo. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPU Jatim, Hemel Teguh Cahyadin saat ditanyakan soal dukungannya pada Pilpres. Arahan PSI untuk Pilpres, kalau calon presidennya kita bukan tidak mendukung Pak Kajar, tapi kita menunggu perintah, perintah dari Bapak Presiden Jokowi yaitu tegak lurus ke Bapak Presiden Jokowi dan itu akan segera dimemukai. Siapakah nanti Bapak Presiden itu mencalonkan siapa dan wakilnya siapa, kita tunggu itu saja. Belum tentu Kajar, nah kita kan sesuai dengan arahan DPP yaitu tegak lurus ke Pak Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi milih katakanlah Pak Prabowo Subianto, ya kita pilih Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Jokowi milih tetap pada Pak Kajar, ya kita pilih Pak Kajar. Seapapun ikonik yang akan dibangun oleh Pak Jokowi, ya kita akan ikut pilih Pak Jokowi. Saat disinggung peluang Zanubah Arifah Kavso atau yang akrab disapaini Wahid Putri Kiai Haji, Abdurrahman Wahid akan digandeng Anis Baswedan sebagai cawapres. Gusdin menjawab bahwa hal tersebut nantinya pasti akan dibahas ketika memang serius akan digandeng. Ya kita menghormatilah, sisi-sisi menghormati Mas Anis, mengandeng Mbak Jani Wahid. Ya ini bukan bicara masalah ikhlas atau tidak ikhlas, tapi bicara masalah sosok Mbak Jani adalah ikonnya PSI juga. Nah ini akan menjadi rundingan besar yang menentukan sikap DPP seperti apa terhadap itu. Pokoknya kita tidak mendukung ya, karena misalnya Mbak Jani kan duriahnya Kiai Abdurrahman Wahid itu. Nah kita masih pada koridor melihat seberapa jauh istiarnya ini dan kebaikan-kebaikan apa yang nantinya kita bisa mendapatkan peran PSI ke depannya lebih baik. Kalaupun Mas Anis, Mbak Jani, ya karena kita derek Mbak Jani Wahid, ya nanti kita juga ada pembezaran berjalan khusus sama Mbak Jani. Seperti baru-baru ini, juga Santerkabar Jani Wahid yang merupakan tokoh Partai Solidaritas Indonesia menjadi salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang berpeluang digandeng Anis Baswedan sebagai Cawapres. Selain Jani, nama Hovifa Indar Parawangsa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam Bursa Cawapres Anis Baswedan. Dari Surabaya, Tim Lensaja Tim melaporkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share Lensaja Tim.